Kita kembali ke Arena Pilkada Jawa Barat, Saudara. Selain PDI Perjuangan mendekati batas akhir pendaftaran, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB juga belum menentukan sikap dukungan di pemilihan Gubernur Jawa Barat. PKB masih belum memutuskan apakah akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan atau bergabung dengan Kim mengusung Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan. Sampai hari ini kita belum bisa bersikap sampai hari detik terakhir. Apakah kita nanti gabung juga dengan pasangan yang didukung oleh Kim, yaitu Deddy Mulyadi dan Erwan, atau kita tetap dengan Ono Acep Adang. Kita lagi mengukur pertimbangan kita dengan koalisi mana kita akan berlabuh, karena ini juga soal kepentingan kita untuk memperkuat kita di 2029 saja. Kita sebenarnya sudah minta Mas Adegi Uno untuk menjadi bakal calon gubernur untuk Jawa Barat dari PKB. Nah wakilnya bisa Kang Acep dan lain sebagainya. Nah tetapi kita tahu sendiri kan, Sandiaga Uno agak sedikit respon. PDI Perjuangan hingga siang tadi belum mengumumkan calon gubernur yang bakal diusung di Jawa Barat. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani meminta semua pihak menunggu hingga sore nanti, termasuk soal kemungkinan PDI Perjuangan mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jawa Barat. Menuju batas akhir pendaftaran, PDI Perjuangan dan PKB belum menentukan bakal calon gubernur Jawa Barat. Siapa calon gubernur yang akan dipilih kedua partai ini? Akankah ada nama baru yang mengejutkan? Kita akan tanyakan langsung kepada Jurnalis Kompas TV, Ninda Destiani. Ninda, beredar nama, beredar spekulasi bahwa Anies Baswedan didorong maju untuk maju ke Pilgub Jawa Barat. Siapa sebetulnya nama potensial kuat yang akan diusung oleh PDI Perjuangan dan PKB yang sampai saat ini belum diumumkan? Ya, Tifa dan juga saudara dari KPU Jawa Barat setelah tadi menerima pendaftaran satu paslon yakni Masaiku dan juga Ilham Habibie, di mana memang informasi yang kami dapatkan kemarin menurut pihak KPU sendiri ini akan ada, di hari ketiga ini akan ada paslon lagi yang akan mendaftar di sore ataupun entah malam hari ini ya, Tifa dan juga saudara. Di mana ini ada dari partai PDIP, di mana dari partai PDIP ini muncul nama ketua DPD PDIP Jawa Barat yakni Ono Surono, di mana Ono Surono ini disebutkan akan maju ataupun bertarung di Pilgub Jawa Barat dan ini juga sudah terlebar luas di kawasan wilayah Jawa Barat ya, Tifa dan juga saudara. Dan ada pun nama-nama yang kemungkinan ini akan ikut mendampingi Ono Surono dari Pilgub Jawa Barat ini ada beberapa nama yang kemudian juga ini diusung oleh partai PKB yakni Acep Adang Ruhiat, saudara di mana Acep Adang Ruhiat juga sempat digadang-gadangkan akan mendampingi Ono Surono di Pilgub Jawa Barat 2024 ini. Namun hingga sore hari ini masih belum ada kesepakatan di antara keduanya sehingga pihak PDIP juga masih belum mengiakan terkait nama dari Acep Adang Ruhiat ini. Kemudian nama lain ini juga muncul ada nama Menparekrab yakni Sandiaga Uno, saudara di mana di wilayah Jawa Barat, bahkan ini telah tersebar luas foto di mana Ono Surono juga didampingi oleh Sandiaga Uno ini berledar di pesan WhatsApp, di situ dituliskan yakni Cagup dan juga Cawagup Jawa Barat 2024. Namun untuk menanggapi hal ini pihak dari Ono Surono sendiri ini telah menyampaikan kepada awak media bahwasannya memang menyebut, meskipun tidak mengiakan secara eksplisit begitu Tifa dan juga Saudara, Ono ini bahkan menyebut dari kader PDIP ini belum tentu kadernya akan maju begitu. Hanya saja PDIP sendiri ini akan memberikan gebrakan ataupun kejutan begitu yang nantinya akan disampaikan ataupun dibawakan oleh PDIP sendiri. Dan rencananya memang dari pihak PDIP ini mengiakan akan membawa satu nama untuk kemudian di Pilgrup Jawa Barat di akhir-akhir jadwal penutupan di hari ketiga ini Tifa dan juga Saudara. Dan selain itu dari PDIP, dari Ketua DPP, PDIP, Puan Maharani ini juga sempat memijarakan selain nama Sandiaga Uno ini juga ada nama Anies Baswedan yang digadang-gadangkan ini akan ikut mendampingi Ono Surono di Pilgrup Jawa Barat. Di mana Puan pun disitu tidak secara eksplisit begitu ya membenarkan namun memang kabar ini berhembus pada saat memang Anies Baswedan ini telah kemarin batal diusung menjadi gubernur di DKI Jakarta. Dan selain itu memang setelah ini rencana yang kami, informasi yang kami dapatkan selain dari PDIP sendiri ini juga akan ada PKB dari partai PKB yang akan melakukan pendaftaran ke KPU hari ini pukul 5 sore. Namun memang dari PKB sendiri ini masih belum memberitahukan siapa kemudian namanya yang akan diusungkan di Pilgrup Jawa Barat begitu pun juga dengan PDIP Jawa Barat. Dan kemungkinan ini Tifa dan juga Saudara bahwa dari kedua partai ini akan mencalonkan ini satu persatu kadangnya dari partai masing-masing. Nanti kita akan lihat kemudian karena di hari ketiga ini begitu untuk pencalonan untuk paslon-paslon yang akan masuk ke Pilgrup Jawa Barat ini cukup terjadi anomali yang cukup besar ya Tifa dan juga Saudara. Sehingga kami mendapatkan beberapa nama yang beredar luas di wilayah Jawa Barat dan memang cukup kuat begitu. Dan satu lagi nama yang saat ini muncul yang paling terbaru adalah nama mantan Menteri Kelautan yakni Susi Pujiastuti ini juga digadangkan justru akan maju bersama Sandiaga Uno untuk di Pilgrup Jawa Barat, Tifa dan juga Saudara. Namun memang kami masih menunggu informasi yang lebih pasti dari pihak PDIP sampai saat ini masih belum mengiakan secara eksplisif karena memang kalau kita lihat begitu review dari tahun-tahun sebelumnya memang PDIP ini selalu mendaftarkan di pemilihan Pilkada ini selalu di last minute begitu Tifa dan juga Saudara. Nanti kita akan pantau entah pukul 5 sore ataupun 7 malam kabarnya memang akan sampai di KPU Jawa Barat, Tifa. Pendaftaran hari terakhir akan ditutup pukul 23.59 nanti. Ninda Destiani, terima kasih laporan Anda langsung dari KPU Jawa Barat.